Tiga tahun lalu, miliarder Arab Saudi Pangeran Al-Walid bin Talal mengumumkan pada dunia bahwa kerajaan bermaksud untuk membangun gedung tertinggi di dunia untuk mengungguli tetangganya Dubai. Menara itu akan diberi nama Kingdom Tower, setidaknya setinggi seribu meter dan akan menjadi pusat dari pembangunan Kingdom City di Jeddah. Burj Khalifa di Dubai, saat ini adalah bangunan tertinggi di dunia setinggi 827 meter. Didesain oleh arsitek Adrian Smith dan Gordon Gill, Kingdom Tower diperkirakan akan menghabiskan 1,2 miliar dolar AS untuk membangun. Jangkar utama dari fase pertama adalah menaranya, menara tertinggi di dunia. Icon proyek ini akan menjadi landmark dan ikon kota Jeddah dan kerajaan Saudi Arabia. Fase pertama akan terbentuk tahun 2018, karena menara diharapkan selesai tahun 2018, lalu berkembang ke 2020 sampai 2021, tergantung pada kondisi pasar dan fase lain dari proyek tersebut dapat mulai sesudahnya. Kingdom Tower akan menampilkan salah satu dari sistem lift yang paling canggih di dunia, dengan satu sistem melayani sebuah observatorium di puncak bangunan, bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik di kedua arah.